Ya, officialnya sebenernya sebulan-sebulan sih Cuma dua bulan yang lalu emang udah mulai renggang Udah mulai banyak perdebatan, argue, kayak gitu-gitu Sebenernya sih, aku sama Masa juga putusnya baik-baik Gak ada masalah, udah jelas gak ada orang ketiga Tapi emang kita tuh beda visi sama misi di hidup aja sih Aku selalu bilang kan, kalau perbedaan agama tuh bukan masalah buatku Tapi kalau perbedaan ku si misi, itu menurut aku vital juga Jadi kalau udah kayak banyak hal vital yang berbeda Menurut aku kalau dipaksain untuk terus maju Nanti akan banyak mengecewakan ekspektasi banyak orang sekitar kita Kayak kita udah melibatkan anak Nanti anak-anak juga udah deket sama Marcel Anak-anak Marcel juga udah deket sama aku Keluarga aku juga udah suka banget sama Marcel Jadi aku udah menemukan, eh udah mengukur Kalau ini kayaknya kan kita untuk lanjut itu tuh susah Contohnya apa sih kayak pemikiran Perbedaan pemikiran, iya Terus kan Marcel tuh memang udah hidupnya udah tenang Udah apa namanya Pokoknya udah di fase hidup dia dan aku dengan di fase hidup aku Itu tuh beda, class gitu loh Secara last style sih kita sama olahraga segala macem Tapi secara pace hidup tuh kita berbeda Tapi emang dari visi misi yang beda tersebut Nggak ada atau nggak bisa ditoleransi Atau nggak ada yang salingan lagi Untuk mempertahankan hubungan ibaratnya Sebenernya udah diomongin Diomongin terus-terusan sebelumnya Terus udah berusaha untuk disamakan juga alurnya Tapi ternyata emang nggak bisa karena itu udah apa ya Kita tuh punya goals di hidup Kita punya karakter Nah itu kalau untuk mengubah itu tuh butuh waktu yang lama dan susah Dan aku kayaknya tuh nggak ada energi lagi Untuk kayak bener-bener ngebongkar sesuatu dari bawah Terus mesti dibenerin lagi, build something Karena aku juga baru rekonstrikan Dari perceraian, terus aku punya tiga orang anak Jadi aku lebih milih fokus aku sekarang Untuk diri aku sendiri sama anak-anak aja Memang menurut itu visi-misi seperti apa sih? Kayak mungkin visi-misi dalam finansial kayak Atau dalam... Visi-misi banyak sih sebenernya Banyak lah value yang kita pegang juga Banyak yang berbeda ya Kalau beda agama tuh kan pasti banyak juga kan ya Yang perbedaan-perbedaan kayak gitu Tapi ya gitu Kalau detailnya aku nggak bisa ngomong, sorry Tapi yang sudah berjalan berapa lama? Apa? Berjalan berapa lama sih hubungannya? Hubungannya tuh kemarin tuh 8 bulan Tapi yang sudah berusaha gitu? Gak pernah putus nyambung? Kan banyak yang nanya nih Kalau udah tahu beda agama Kenapa masih dijalankan? Sebenernya kan alasan putusnya bukan beda agama Tapi emang karena ya itulah Banyak hal-hal vital lainnya yang Kita juga ternyata bentrok, gak cocok Kalau beda agama aku udah tahu dari awal beda agama Dan sebenernya gak masalah buat aku gitu loh Tapi kan kalau betulah beda agama Kalau emang lanjut buat serius Apa emang kavionya niat buat login gitu? Enggak, aku sih gak pernah ada kepikiran sama sekali untuk kembali Masuk ke agama kuliah sebelumnya Karena aku juga masuk Islam tuh karena diri sendiri Karena panggilan laki Jadi bukan karena laki-laki atau karena pernikahan Jadi memang dari dalam hati aku sendiri gitu Dan aku kemarin udah umroh, segala macem Jadi gak ada kepikiran sama sekali untuk login masuk Balik itu Yang memutusin siapa sih Kak? Kalau boleh tahu Kak Yang memutusin sebenernya kesepakatan berdua Cuma mungkin akhirnya keputusannya Aku yang bisa tegas Yaudah kita kayaknya gak bisa lanjut Terus Marsal juga setuju Oh iya, emang menurut aku juga sih Jadi gak berat ya? Berat perpisahan ini gak berat ya? Berat, sebenernya berat Semua perpisahan berat Cuma aku aja yang kelihatan kayak kuat gitu ya Tahun lalu aja aku kuat gitu I've been through the worst Tahun lalu aku udah merasakan kehilangan yang sangat besar di hidup aku Jadi ini cuman Bukan aku mengencilkan ini ya Tapi ya aku terus salah ngelewatin ini Udah terlatih lah hatinya, mentalnya semua Dan langsung balik fokus Ke fokus utama aku di hidup Di hidup sendiri sama anak-anak Tapi bisa dikatakan dua bulat ini Lelauhnya, kagis-kagisnya udah hilang atau masih ada sih Kak? Ada banget lah, ada banget Apalagi juga aku masih fresh from the oven baru cerai Tahun lalu dan momennya kan pas Terus abis ulang tahun juga kan Aku abis ulang tahun aku pisah Makanya menuju ulang tahun ini aku anxiety berat Aku nangis-nangis terus Padahal aku tahun lalu juga dilihat orang kuat banget Gak pernah nangis, gak pernah kelihatan sedih Sebenernya gak gitu juga Aku juga manusia biasa yang bisa sedih juga bisa lemah juga Tapi apa sih yang paling dirindukan dalam hubungan kemarin? Kebersamaannya sih, karena kan kita sama-sama terus ngejim bareng apa segala macem Cuman sekarang ya karena aku sedih juga, dia sedih juga, kita belum pernah ketemu lagi Aku sendiri aja sih sekarang gitu kemana-mana ngejim sendiri Terus menjadi beban buat hidup lu? Bukan beban sih, lebih ke sakit aja Semua perpiksaan pasti sakit kan Gak ada perpiksaan gak sakit Karena kan memang Kalau dibilang kemarin bucin banget awal-awal Ya memang itu sih Aku tuh bikin konten juga berdasarkan apa yang terjadi beneran gitu loh Jadi gak dibuat-buat Emang seperti itu aku sama Marcel Nah untuk kehilangan sesuatu yang manis kayak gitu kan Masih sakit lah Usahamu apa untuk move on? Usaha aku buat move on, aku sibuk kerja Aku sibuk kerja sama sibuk urus anak-anak aku Karena kebetulan aku lagi mau banyak launching produk kayak Besok aku mau launching Liquid Fave Besok banget nih di Brotherhood Nah terus abis itu aku lagi baru launching ini Baju juga collab sama Batik terus nih Terus nanti aku mau launching parfum juga Jadi aku mengalihkan semua pikiran aku ke kesibukan kerja aja sih Tapi rencananya ingin just be friends with him Or just putus kontak sekalian? Enggak lah be friends lah Kemarin dia juga masih nelfon aku pas aku ulang tahun Dia pas jam 12 nelfon Cuma karena aku lagi disurface-in kan kemarin kan Jadi aku gak keangkat terus dia chat Dia masih nanya Hai lagi apa? Apa kabar? Aku pun nanya sama dia Kamu lagi apa? Apa kabar? Hubungannya totally baik banget Cuma memang tidak bisa lanjut dalam percintaan aja Berarti dia sebenernya masih lontak-lontak apa ya? Masih kok Masih kok masih ada chat Masih ada reply story Nanyain anak-anak aku Masih Kita kan Maksudnya kita sama-sama dewasa gitu Kita masuk hubungan ini baik Kenapa kita harus keluar dengan tidak baik juga Tau juga yang tahun lalu Kejadian yang tahun lalu itu Aku juga masih berhubungan baik sama mantan suamiku Kenapa Marcel yang baik Aku masih berhubungan baik Tapi kemarin sendiri tipikal Cowok yang kayak gimana sih Kak Mungkin selama masa pacaran atau apa Dia tuh sweet banget Dia tuh family man banget Perhatian banget Sama anak-anak aku perhatian Kalau aku sakit diurusin Aku kan lebih kayak bapak gitu ya Jadi kayak yang kerja apa Cuman dari dulu kayak gitu Kalau dia tuh bisa yang kayak ngomong gitu loh Oke Kira bikin dong Kak Siapa? Mbak Torik dan Fuji satu video kulit di video Oh iya di bagimantan ya Video-video bunda ya Lucu banget itu aku udah lihat sih Bagus Emang harus akur Kita semua emang masih akur Masih berteman Masih apa ya Gak ada yang ada masalah Gimana-gimana sih Aku berusaha juga ngajarin adik-adik aku Untuk bisa dewasa Dalam menikapi masalah Jadi gak perlu ada kayak berantem-berantem Ini profesional kerja aja Iya Kerja sih gak ada balik Karena panjang mana gak ada Fuji juga lagi sibuk kerja Lagi fokus sama dirinya sendiri Kita lagi sama-sama punya goals yang besar Punya ambisi yang besar Jadi kita fokus di situ aja Oke Oke thank you Makasih semua